ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semoga kita selalu diberikan panjang umur kesehatan lahir batin murah rezeki dan barokah amin amin ya rupa alamin ya kali ini video kali ini saya akan menunjukkan cara mudah meloloh anakan burung kemade ya teman-teman atau burung bangsit burung talokan juga bisa ya disebut di daerah tempat daerah satu dan daerah yang lain mungkin namanya berbeda-beda kalau di tempat saya terkenalnya burung bangsit nih teman-teman ini anaknya seperti ini ini baru mau gemetom dan saya loloh pakai pisang nih teman-teman yang sudah agak lembek pisangnya papaya juga bisa dengan alat bantu ini ya teman-teman sapit ya seperti apa dia sudah kelaparan teman-teman nih seperti apa indukannya teman-teman nah indukannya yang betina itu seperti ini nih teman-teman nih ini indukan yang betina seperti ini ini oke kalau indukan yang jantan seperti apa teman-teman nah yang jantan seperti ini jantan seperti ini teman-teman ya di atas kepala sama punggung ada merahnya ya teman-teman ini yang jantannya nah dan yang betina yang ini ya teman-teman oke kita langsung bagaimana cara melolong sangat mudah sekali ya tinggal kita cari yang buah pisang ini yang agak ada airnya yang cukup lumayan banyak seperti ini ya teman-teman kita ambil sedikit saja nih seperti ini buah papaya pun juga bisa ya teman-teman ya seperti ini cukup nggak usah banyak-banyak eh langsung kita kuyangkan sedikit teman-teman nih kita lolokkan seperti ini nih teman-teman kita sambil bantu dorong karena masih kecil sekali terus kita ambil satu lagi untuk melolong yang satunya ya teman-teman ya seperti ini kita ambil secukupnya ini kita nah seperti ini kita langsung masukkan ke mulutnya seperti ini kita bantu dorong pelan-pelan ke dia cepat menelan makanannya ini teman-teman ya karena masih kecil sekali ini burungnya belum bisa belum melek ya teman-teman atau belum bisa melihat ya seperti ini belum bisa melihat ya ini umur 8 hari ya teman-teman ya ini dia ada yang membuang kotoran Oke kita bantu bersihkan ini nah seperti ini kita bersihkan ya teman-teman kita taruh di sini dulu nah cukup satu kali kita melolongnya karena burung ini eh perutnya masih kecil kita lolos satu kali pun sudah kenyang nanti melolongnya Hai jangan lama-lama ya teman-teman ya tapi juga jangan cepat-cepat setengah jam sekali kalau burung sekecil ini kita melolongnya setengah jam sekali nanti kalau udah agak bertambah dewasa kita melolongnya lebih agak cepat lebih agak cepat gitu oke teman-teman inilah cara mudah melolong anakan burung bangsit atau burung kemade atau burung talokan ya mungkin di daerah teman-teman berbeda juga namanya nah oke teman-teman sekian dari saya jangan lupa like share komen dan subscribe-nya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe semoga banyak umur murah rezeki diberikan si kesehatan lahir batin amin amin ya rubal alamin ini dia indukannya ini teman-teman sekian dari saya apabila ada yang salah saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh